Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terima kasih kerana masih setia Di dalam channel ini Untuk mendapatkan info padu Info hangat dari channel ini Berkaitan dengan topik-topik panas Yang berlaku di Malaysia pada hari ini Nah, saudara-saudara Masih menjadi tanda tanya Ramai orang, dimanakah Parti yang bakal Dituju Ataupun bakal disertai Oleh Khairi Jamaluddin Walaupun baru-baru ini kita Mendengar bahwa tular Gambar Khairi Jamaluddin Dan juga Presiden Bersatu Ataupun Pengurusi Perikatan Nasional Dimana gambar itu Tersebar luas di media sosial Dan menimbulkan banyak tanda tanya Nah, pada akhirnya Saudara-saudara Terdapat satu artikel Yang pasti Tajuk artikel ini Dari Syabuddin.com Yaitu KJ sebenarnya sudah tolak Tapi Muhyiddin minta fikir lagi Nah, saudara-saudara Dengan kenyataan ini Bahwa KJ Sah sudah menolak Bersatu Menolak Presiden Bersatu Namun pada akhirnya Dalam artikel ini Mengesahkan Muhyiddin Minta fikir lagi Nah, pada akhirnya Saudara-saudara Bagi saya Ini pasti Satu lagi kejutan baru Untuk Muhyiddin Yassin Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Memberi bayangan Tidak akan Menerima Pelawaan Tan Sri Muhyiddin Yassin Untuk Menyertai Bersatu Nah, sudah Terang-terang Bahwa Khairi Jamaluddin Sendiri Telah pun Menolak Bersatu Nah, persoalannya Dimanakah beliau Akan pergi Adakah beliau Akan menyokong Datuk Seri Anerbrahim Dengan menyertai Kerajaan Dengan menyertai Pakatan Harapan Ataupun PKR Nah, itu pun Menjadi persoalan Bercakap Ketika Podcast Keluar sekejap Bekas Menteri Kesehatan itu Mengakui Muhyiddin Yang juga Presiden Bersatu Meminta beliau Untuk berfikir Lebih lanjut Sejurus Menyuarakan Pandangannya Mengenai Tawaran Dikemukakan Beliau Bagaimanapun Tidak Menyatakan Secara jelas Mengenai Jawapan Diberikan Kepada Muhyiddin Meskipun Ia kelihatan Menjurus Ke arah Menolak Pelawaan Ahli Parlimen Pagoh itu Saya fikir lagi Pelawaan Dibuat Muhyiddin Saya pun Sudah Bersetuju Untuk berfikir lagi Dan saya pun Meminta beliau Beri sedikit Masa Jadi Apa yang kita tahu Sekarang Buat masa ini Kair Jamaluddin Memang masih Menolak Bersatu Belumpun Menyertai Bersatu Bagi saya Bagi saya Ada jawapan Muktamad Mengenai Pelawaan Itu Sudah Ada Tapi Beliau Yaitu Muhyiddin Meminta Saya Supaya Berfikir Lagi Dewan Undangan Negeri Dun Belum Dibubarkan Jadi Ada Sedikit Masa Lagi Untuk Apa-apa Berlaku Bagi Saya Ada Ketak Putus Tetapi Apabila Pemimpin Yang saya Sanjungi Minta Saya Fikirkan Lagi Kita Fikirkan Lagilah Katanya Yang Bekas Menteri Belia Dan Sukan Sumber Perikatan Nasional Memaklumkan Juga Kyrie Tidak Akan Menyertai Mana-mana Parti Politik Termasuk Bersatu Mahupun Menubuhkan Parti Baharu Dalam Waktu Terdekat Ia Sesulan Pertemuan Kyrie Dengan Muhyiddin Yang Dikatakan Berlangsung Di Kediaman Perdana Menteri Kelapan Itu Di Bukit Damansara Muhyiddin Pula Pada Mei Lepas Mengakui Ada Menawarkan Jawatan Dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Kepada Kyrie Jika Beliau Mahu Menyertai Parti Itu Pengerusi PN Mendedakan Tawaran Berkenaan Dikemukakan Kepada Kyrie Selepas Bekas Ahli Parlimen Rembau Berkenaan Dipucat Daripada UMNO Pada Januari Lepas Jadi Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Ke Channel Fails Lifestyle Terima Kasih Kerana Memilih Channel Ini Untuk Mendapatkan Info Padu Info Hangat Dan Topik Topik Yang Panas Di Malaysia Pada Hari Ini Saudara Seperti Yang Kita Sedih Maklum Bahwa Tun Mahadir Muhammad Bekas Perdana Menteri Sebanyak Dua Kali Yang Kita Dapat Lihat Bahwa Beliau Menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Hari Ini Ada Saja Kita Dengar Pertelagahan Di Antara Mereka Berdua Nah Pada Akhirnya Saudara SDRM Dalam Sebuah Kenyataan Sebelum Ini Melalui Pendedahan Ini Dari Artikel Satu Artikel Dari Malaysia Gazette Dotcom Bagi Saya Pendedahan SDRM Ini Pasti Mengejutkan Mengejutkan Tundokter Mahadir Dan Juga Kroni Kroninya Setelah Dalam Satu Artikel Ini Mengesahkan Jika Ada Asas SPRM Akan Siasat Tun Mahadir Dan Ini Dinyatakan Sendiri Oleh Ketua Pesurujaya SPRM Tan Sri Azambaki Melalui Artikel Dari Malaysia Gazette Suruhan Jaya Pencegahan Rasul Malaysia SPRM Belum Mempunyai Maklumat Yang Boleh Mengaitkan Tundok Mahadir Mohamad Dengan Kontrak Gantian Optik Telekom Malaysia Berhad Kepada Opkom Sendirian Berhad Bernilai RM214 Perpuluhan 2 juta Pada Tahun 2003 Sehubung Sehubungan Ketua Ketua Pesurujaya SPRM Tan Sri Azambaki Menggesa Agar Pihak-pihak Yang Mempunyai Maklumat Jika Mengetahui Adanya Kesalahan Rasuah Membabitkan Bekas Perdana Menteri Itu Supaya Membuat Aduan Kepada Pihaknya Nah Pada Akhirnya Suruhanjaya Sendiri Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sendiri Meminta Untuk Pihak-pihak Mana-mana Pihak Yang Mempunyai Maklumat Tentang Kalau Ada Maklumat Tentang Salah Laku Yang Ada Dilakukan Oleh Tunduk Mahathir Muhammad Pada Tahun 2003 Berkaitan Dengan Kontrak Gentian Optik Telekom Malaysia Berhad Kepada Opcom Sendiri Berhad Yang Bernilai RM214 Perpuluhan 2 Juta Kalau Ada Maklumat Jika Mengetahuinya Ada Kesalahan Rasuah Membabitkan Bekas Perdana Menteri Itu Bolehlah Membuat Aduan Kepada SPRM Dalam Artikel Ini Saya Tidak Maklumat Berkenaan Itu Apa Yang Boleh Saya Katakan Adalah Sebarang Maklumat Dan Aduan Sekiranya Mempunyai Asas Di bawah Kesalahan Rasuah Maka Kalau Jika Ada Asas Untuk Disiasat Maka Kita Tidak Akan Teragak Untuk Menyiasat Adakah Dengan Ini SPRM Hanya Menunggu Masa Untuk Menyiasat Tundok Temah Hadir Muhammad Sekiranya Mereka Menerima Maklumat Maklumat Yang Dapat Menunjukkan Bahwa Tundok Temah Hadir Muhammad Memang Terlibat Dengan Salah Laku Di Dalam Berkaitan Dengan Kontrak Gentian Kontrak Gentian Optik Telekom Malaysia Tersebut Kepada Opkom Sendiran Berhad Yang Bernilai RM 214 Perpuluan 2 Juta Kalau Ini Benar Ada Maklumat Dapat Menunjukkan Bahwa Tundok Temah Hadir Muhammad Memang Bersalah Bagaimana Pula Dengan Nasib Tundok Temah Hadir Muhammad Tapi Faktanya Sehingga Hari ini Kita Masih Belum Dapat Membuat Apa-apa Kesimpulan Disebabkan Belum Ada Maklumat Yang Diterima Oleh SPRM Maupun Aduan Yang Diterima Oleh SPRM Dalam Selepas Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ketiga Pemerhati Rasuah Malaysia Ataupun MCW Dalam Artikel Ini Lagi Menurut Muhammad Puat Ketika Itu Dokter Mahadir Muhammad Adalah Perdana Menteri Manakala Opcom Dikaitkan Dengan Anaknya Datuk Seri Mukris Mahadir Selaku Pengarah Syarikat Jadi Kalau Ada Maklumat Ataupun Aduan Ataupun Mahupun Bukti Yang Dapat Diterima Oleh SPRM Siasatan Mungkin Siasatan Akan Diteruskan Kepada Tunduk Mahadir Muhammad Dan Juga Mukris Itu Pun Kalau SPRM Menerima Maklumat Ataupun Sebarang Aduan Bukti Yang Menunjukkan Bahwa Memang Kedua-dua Ini Bekas Perdana Menteri Dan Bekas Pengarah Dimana Pada Ketika Itu Datuk Seri Mukris Mahadir Adalah Selaku Pengarah Syarikat Tersebut Kalau Kedua-duanya Ini Pasti Akan Terima Kejutan Besar Dari SPRM Namun Pada Akhirnya Sehingga Rini Dalam Artikel Ini Jika Ada Asas SPRM Akan Siasat Tun Mahadir Menurut Azam Baki Jadi Apa Komen Anda Terus Kamu Sama Di Dalam Channel Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Butang Like Share dan Subscribe